Tanggapan dari pihak pembela 02 yang mengatakan tadi bagaimana tanggapannya? Nanti kita lihat prosesnya. Ini kan bukan jawab-menjawab di luar pengadilan ya. Ini bukan sekedar sensasi. Ini adalah untuk kita meluruskan praktek konstitusi. Jadi jauh lebih besar, jauh lebih penting untuk kita melihat substansinya. Jadi saya mengajulkan untuk kita ikuti saja proses persidangan di MK, hormati prosesnya, lalu dari situ nanti kita lihat bagaimana keputusan MK. Kita berharap agar praktek konstitusi kita bisa terjaga. Terjaga itu artinya apa? Demokrasi berjalan dengan baik. Pengelolaan pemerintahan berjalan dengan baik. Ketika ada pemilihan pun, maka pemilihan yang rebas dari tekanan dan ancaman. Pak Taris, ini dipimpin oleh 8 hakim MK, kecuali Anwar Usman. Tanggapannya tidak ada yang mau ditanggapin. Itu memang ketentuannya begitu. Kita jalani.